Nah itu dia lor beritanya lor Jadi Alhamdulillah nih Jadi beberapa napi bisa bebas di hari raya Idul Fitri ini Jadi mungkin buat napi-napi yang lain Bersabar mungkin ada waktunya untuk bisa bebas Ya kan Jadi gitu Kita tengok berita selanjutnya nih Ada apa lagi nih Berita selanjutnya Wah ini mengenai insiden lor Ada kejadian Tentang Bocah tenggelam lor Nih itu baca nih Insiden bocah tenggelam Basarnas ingatkan orang tua larang anak bermain di sungai Nah Tuh Buat anak-anak Dan buat orang tuanya juga Ingatkan anak-anaknya ketika berenang atau main Dimana tentang air yang dalam gitu kan lor Hingga Triwulan pertama tahun 2022 Basarnas Jambi mencatat kasus orang tenggelam dalam provinsi Jambi cukup tingginya Terkait hal tersebut Basarnas mengingatkan para orang tua Untuk melarang dengan keras anak-anak bermain di sungai Nah Nah tuh Kita tengok beritanya Beberapa waktu terakhir insiden bocah tenggelam menjadi catatan khusus tim Basarnas Jambi Terkait masih ditemukannya remaja dan anak-anak yang nekat bermain hingga tewas terseret arus sungai di Batanghari Terkait hal tersebut kepala subseksi operasi siaga Basarnas Jambi Cornelis mengingatkan Agar para orang tua dan masyarakat melarang keras remaja atau anak-anak untuk bermain di sungai Batanghari Dikarenakan hal tersebut sangat membahayakan keselamatannya Seperti yang telah terjadi di bulan Maret dan April ini Ada satu korban remaja dan satu bocah perempuan yang dinyatakan tewas tenggelam di sungai Batanghari Untuk keluarga yang ini khususnya yang memang bukan aktivitasnya di air Endaknya anaknya untuk dapat diingatkan Jangan sampai terjadi berulang kali untuk masyarakat kita Mandi di sungai sehingga sampai terseret arus Sebelumnya Miko, 15 tahun warga kelurahan beringin kota Jambi Tenggelam di dermaga sungai Batanghari Tempatnya di pasar Angso Duo pada selasa 22 Maret 2022 Tidak hanya Miko, di Muaro Jambi, Jihan Seorang anak perempuan usia 9 tahun warga desa Teluk Jambu Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi Juga hanyut dan hilang di sungai Batanghari Saat bermain pelempah pisang pada selasa 19 April 2022 Keduanya pun ditemukan beberapa hari kemudian dalam kondisi meninggal dunia Dimas Anjaya Cek TV melaporkan